Terima kasih telah menonton 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 Bangun bangun Nama lu siapa? 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 Terima kasih telah menonton 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 T equation Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ...babak yang kedua saling melempar, dan bahkan kita tidak mendapat jawaban apa-apa dari mereka. Tapi itulah yang disampaikan. Sekarang kita akan masuk babak yang berikutnya. Jadi silahkan kalian... Malah dansa loh. Baik, sekarang kita akan menilai apakah sebenarnya di mata penonton... ...siapa yang paling kosong diantara kalian? Silahkan ketik di live comment. Wakanda nomor Indonesia forever. Wah... Apa pas logannya? Pilih pas log 3, anaknya ganteng soalnya. Ejel panas. Jadi... Ini sih pak. Saya anaknya pak Ganjar. Gak jadi ya, anaknya gak jadi ganteng. Gigi dipagerin. Gigi dipagerin. Takut hebah malah ini. Enggak ini nih, kita kan komplotan penjahat pak. Kok ini pada debat sih? Eh... Baru ini loh, target operasi ini loh. Yang komplotan penjahat tapi pada debat. Ya tadi ketis yang suruh debat aja katanya. Iya, biar gak kosong. Eh tapi, jangan-jangan emang debat itu buat para penjahat ya? Woy! Lagi saya ngeliat dari depan pak tadi pak. Debatnya konsepnya aneh pak. Harusnya debat itu konsepnya sengkak-ngkaknya saling serang gitu. Ada yang nilai sebelas dari seratus gitu. Iya, 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 iya. Ada yang nyari-nyari kayak gini kayak anak ilang yang kan mana. Terus ada juga yang gak mau jawab karena terlalu receh. Terlalu menyerang loh ini pak. Enggak, kita emang sengaja bikin debat agar sebenarnya kita tahu. Soalnya banyak orang bilang ini pada kosong. Ternyata setelah debat kan terbukti benar. Tapi ini membuktikan kalau mereka netral. Iya. Gak mungkin milih satu, dua, atau tiga. Mereka kan kosong. Iya, iya, iya. Iya, terutama kamu tadi kelihatan banget. Apa? Kosongnya. Aku golput, Bang. Jangan! Boongan! Jangan, Jangan! Aku sebenarnya gak mau golput, tapi emang gak bisa bangun pagi. Emang gak bisa siang sore bisa. Kan yang makan siang gratis. Sebentar, seandainya ada Regen pasti ada yang belain kamu ya. Dari tadi kamu diledek-ledekin, ditanya-ditanya. Sekarang gak ada Regen, jadi gak ada yang belain kamu. Ini Regen? Bukan. Bukan, Regen. Bukan, seadeknya. Iya. Oh, kenapa sih? Kenapa sih? Bro! Jadi lu dateng khusus buat belain Ketis? Hah? Ketis, ada yang jatuh jawab dong buat merah di kamu. Jadi mukanya merah, bukanya merah. Oh! Gimana, Regen. Jatis, deketin sama Aga Tis. Bukannya di bully, tadi Eca semua nanya. Si Rehel nanya-anya. Bukannya merah banget, ya Tis. Gini! 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 Tadi tuh di script itu usahannya Kak Feryl Grammanstam. Makanya dia kayak, katanya Feryl, katanya Feryl. Hei, sekarang ada laki-laki yang gak terima kamu dibully. Dia sengaja datang kesini buat belain kamu. Dan laki-laki itu sekarang udah ada di hadapan kamu. Yes! Wow, saya terpana banget. Nggak apa tadi dia? Nggak, dia tadi ditanya-tanya. Jadi, biar terkesan gak bisa jawab. Lu kayak gak terima ya kalau Ketis di... Enggak, gue gak mau ada yang nyakitin dia di sini. Bro, gini ya. Ini kita obrolan... Eh, berbatas deh. Ini kita obrolan antar laki aja ya. Kita obrolan antar laki ya. Hei, kamu dengerin dong. Silahkan. Kita obrolan antar laki ya. Jujur, lu suka sama Ketis? Enggak. Apa yang bikin lu suka sama Ketis? Kepribadiannya sih. Oh. Kasih. Yang gimana tuh? Yang gimana tuh? Siapanya sih yang bikin lu suka? Hibur aja, jangan hibur aja. Aku juga suka kepribadianmu. Yang mana tuh? Yang masuk menjara. Ketis, kosong-kosong langsung di ulti. Berarti kan kalian cocok nih ya. Karena jujur nih Ketis. Dia bilang ke tim, katanya aku emang suka sama Ketis. Dia bilang ke tim, makanya dipertemukan hari ini. Sekarang di kesempatan yang baik. Kamu juga kan bilang tadi kamu suka. Kita kasih waktu kamu untuk menyatakan perasaan kamu ke Ketis. Oh. Apa sih? Ini kita berjalan. Ini jadi tiktok man. Ini fotoman tiktok. Kita kasih waktu kamu saling mengungkapkan perasaan. Apa yang pengen lu sampaikan buat Ketis? Sebenernya sih di luar dari ini semua pengen ngajak jalan ke PIM sih. Wow. Lu mau ngajak jalan ke PIM kemana? Ke tempat? Street gallery kan agak tertutup di sana. Oh. Emang tertutup mau ngapain? Iya. Enggak maksudnya gak terlalu jadi sorotan. Waduh kamu hamil. Baru diajak jalan. Lah masa iya cewek diajak jalan pulang bunting? Pegangan tangan lo. Iya. Tuh dia bilang, dia pengen ngajak kamu ke street gallery. Menurut kamu gimana? Menurutku, ya gak tau bang. Mungkin gak kalau dia jalan abis ini abis syuting ajak kamu jalan? Enggak mungkin. Kenapa? Karena kan kamu suka nongkrong. Enggak aku udah jadi anak kerumahan sekarang. Aku udah jadi, ini tau cobat sekarang. Apa? Cobat. Cobat apa sih? Cobat cobat. Jadi cobat? Iya iya. Kamu kira? Kamu sebagai teman setuju gak sih kalau Ketisya diketin sama saya? Kamu juga setuju gak? Enggak. Enggak. Kamu setuju gak sebagai teman? Setuju banget. Apa yang bikin kamu setuju banget? Menurut kamu apa cocok mereka? Hei cocok aja nanti pasti. Eh kamu kan istri pertama dia. Hei. Aku udah cerai. Aku udah cerai. Iya kamu udah cerai ya? Iya. Intinya aku feeling aku, kalian kalau Nika nanti anaknya bakal cantik ganteng banget sih. Oh itu udah pasti lah. Oh iya kan. Kalau Eca setuju gak? Dari Ketis. Maka kamu sahabatnya Ketis. Aku setuju banget sih. Soalnya dia suka cowok-cowok mau kondo. Model, komitmen, dan doa. Tapi aku sih terserah balik ke Ketis lagi menurut kamu gimana Tis? Kalau menurutku sih. Kayaknya aku mau tapi aku kalau misal udah meninggal. Jadi di dunia lain. Di dunia lain. Kamu waktu dia keluar kok kayak kaget. Dia lagi katanya Ferel. Ferel malah keluar nih Bang Satria ini. Ini Ferel untuk Bera Masta. Iya. Halo Satria Bera Masta. Coba sini ada yang mau disampaikan sama Ate. 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 Kok Ate jadinya? Sempat ramai banget. Itu kan kita dicomblangin ya. Lo sama Ate? Lo sama Ketis. Kok buah? Kok buah? Kok jadi? Jadi netizen nyomblangin lo sama Ketis? Iya. Di komen gue banyak banget. Apa bila katanya? Satria cocok banget sama Ketis. Banyak yang nge-shit. Oh banyak yang nge-shit. Di komen dia juga. Kan masuk FEP. Buka komen. Ih Satria semua isinya. Terima kasih. Dia kan cogil Pak. Cogil. Cogil. Cogil imanuk. Oh dan lo pas orang-orang pada jodohin gitu. Lo ngerasa kayaknya emang jodoh gue gitu. Tidak. Gue minta pendapat ke temen-temen sih. Emang bener ya? Emang bener. Dan mereka semua bilang iya. Iya. Beneran beneran beneran. Beneran. Ya udah kita doain aja ya. Ya semoga kalo memang jodoh ya kita doain bareng-bareng ya. Iiiiiiii. Kenapa? Kenapa lo gini? Hah? Hah? Ketis takut salah satu doanya ada yang dikabur. Selain tau aplikasi nanofest. Episode pertama target operasi. Langsung download dan beli bitcoin dengan modal kecil. Di episode sekarang harganya udah naik 62,99%. Kalian gak mau coba juga? Yuk gabung sekarang. Ketis takut. Kates makasih ya. Makasihin apa? Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Kamu udah mau ngomongin waktu. Mekasih ke Bang Acung gak sih? Ngasih! Dia ngedukung prosesnya. Buat kita ada disini sekarang. Jadi aku pengen bilang aja kalo aku gentle. Aku pengen ngutapin perasaan aku nih ke kamu. Kita harus ada pendekatan yang lebih dalam. Lebih keras lagi? Kita harus ada pendekatan yang lebih dalam. Soalnya nanti gak denger di kamera. Kenapa? Fokus aku gak ke kamera. Fokus aku ke kamu langsung. Masih! Tapi sorry, aku fokusnya ke kamera bukan ke kamu. Aku jadi sakit hati dong kalo kayak gitu. Kamu bisa gak jadi obatnya kalo aku sakit hati? Gak bisa. Kenapa? Karena aku bukan dokter. Aku kira kamu kayak apotek tutup. Kenapa? Cantik tapi ya gak ada obatnya. Hei! Wah! Aku terharu! Jadi menurut kamu gimana? Kalo kita mulai jalanin sesuatu yang baru. Hubungan gitu contohnya. Apa kamu siap sama itu? Bang Denny gak usah ketawa-ketawa. Wah! U Tucson. Bang. Bang Jow opang ini gak usah e-skrip. Aku, gak tau. Kenapa gak tau. Tapi kalo misal di e-skrip katanya. Aku, katanya. Wah aku mau banget. Gitu katanya. Aku mau nanya deh. Nanya apa? Kalo aku mau jadi baliho caleg, kamu mau jadi apa? Kalo misal kamu jadi baliho caleg, aku mau jadi pohon. Kenapa tuh? Karena aku rela tersakiti, yang penting kamu terkenal. Kenapa? Oh iya aku juga mau ngomong, aku juga mau ngomong. Kalo misal aku jadi keleireng, kamu mau jadi apa? Aku pengen jadi deodorant. Janjuk. Oh iya? Yang penting setiap-setiap saat. Yang penting setiap-setiap saat. Oke, oke deodorant. Aku panggil kamu deodorant ya. Gak enggak. Lu kenapa? Panggilnya bubuk aja. Mas, mobilnya bisa digeser gak? Ini supir taksi. Gua salah. 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 Salah, ini bukan supir taksi. Kalo udah berseragam begini, tau lah. Apa? Sorry ye. Sorry ye. Bang Ate, Bang Ate. Kita udah bukan anak kecil lagi Bang Ate. Tenang Mas Yosril, aku sudah disini kok. Kami ngomongnya begini. Eh, Ketis. Ketis. Bang Ate yang mana? Kok kenal, kok kenal? Dia. Aku Ate. Bang. Ketis kenapa berduaan begini? Bukan Muhrim. Wah. Ini sama cowok gil lagi, cowok gil. Bang. Hehehe. Bang. Hehehe. Jangan gitu Bang. Dia sekarang deodorant. Deodorant? Iya ya. Enggak, boong. Kita udah bubuk sekarang. Hehehe. Hehehe. Enggak. Lo sebelum deketin Ketis. Lo langkahin dulu roastingan gua. Weeeee. Apa toh? Dengar-dengar katanya lo baru pasang tato logo instansi gitu ya disini ya? Oh iya udah lama. Itu dada apa SNK? Iya. Ada. Ada. Ada logonya disininya. Makanya gua mau ngecek rangkanya dulu nih. Hehehe. Rangka mesin. Rangka mesin. Rangka mesin ada. Katanya denger-dengar cowok gil ini Satria ini gak mau pacaran kalo sama cewek yang bukan pake iPhone. Oh. Maksud gua gini, percuma HP lo iPhone kalo pola pikir masih poliponik. Hehehe. Hehehe. Terus lo sekarang kerjanya ngelit-ngelit karaoke, kerjanya joget gini-gini. Tapi aku mabuk, tapi aku mabuk. Ya ampun. Sekarang menjoget udah gak kayak gitu lagi. Gimana? Zaman joget sekarang tuh lagi musim gini nih. Oke gas, oke gas, tambah dua orang gas. Wah. Ya untuk. Itu lagi musim. Tapi terakhir katanya dia abis ketangkep. Ya. Makanya gua mau salut banget sama pak polisi udah bisa nangkep dia. Wah. Karena selama ini gua gak bisa nangkep tuh. Apa yang menarik dari omongan dia. Ya. Itu. Aman Ketis, aman. Hah? Aman gak tadi? Tanya dia gak sih? Aman apa enggak? Ya enggak kan aku kan belain Ketis. Oh ya aman dong. Ya aman. Kalo nomor satu amin. Weh. Jangan kesitu. Jangan kesitu. Jangan buru-buru kesitu. Bapak. Oke. Itu. Ini maksud kedatanganku kesini. Aku itu lagi nyari seseorang. Yang katanya orang itu. Aku agak lupa namanya. Tapi dia dikenal dengan nama. Co... Cowok Liar. Cowok Liar. Oh cowok Liar. Cowok Liar. Cowok Liar. Masa gimana? Cowokar kan gak enak. Iya iya iya. Cowok Liar. Karena ini cukup meresahkan banyak orang Ateh. Kenapa dia? Dia ngelakuin apa Kak? Dia sering tidak sedarkan diri melit karaoke. Ini? Berenang. Oh bukan bukan. Ninja Hattori. Oh gitu. Katanya ada di sekitar kesini. Ciri-ciri? Ciri-ciri gak? Ciri-cirinya ada tatonya disini. Saya gak mungkin nih kalo saya. Tato-tato begitu. Tatonya... Tato empat dua puluh kan. Kayak elo. Kayak elo. Kayak elo. Gak sepamerin. Harus kita liatin dulu. Bener gak? Wow! Beneran STNK. STNK beneran kan? Wah ada nomor rangkanya itu kayaknya. Jadi mau ditangkep ini pak? Ini saya bawa. Eh kamu sini. Kamu saya bawa. Saya bawa aja ke kantor. Saya amankan. Jangan bawa dia bang. Saya bawa dia. Saya akan membawa dia. Tahan aja pak dia pak. Saya akan bawa dia ke kantor dulu. Untuk keamanan. Ntar lepas lagi kalau ditahan. Jangan kamu bikin blunder. Jangan. Oke saya bawa ini dulu ya. Saya bawa untuk. Loh jangan ditahan. Kenapa? Gak tau disuruh. Dia malu kalo banyak orang. Oh kenapa? Ya udah. Saya akan bawa si. Bawa ya pak. Ya pak. Mana itu tadi si bangsa. Bang Satria. Bang Satria. Bang Satria. Bang Satria maksudnya. Jadi potong-potong dulu. Kalau mau ngomong main potong-potong aja. Udah kayak apa dipotong-potong? Tana APBN. Gak berani ya pak. Bapak gak berani ya gitu ya pak. Ya udah. Mana itu tadi. Dia itu anak seorang mafia besar. Bang. Bang. Deodora tadi diambil sama Bang Ate. Deodora. Apa Yusril? Ibu Yusril. Dia anak-anak bapaknya itu mafia besar. Kita harus selametin. Orang kaya banget. Kemarin saya liat dia beli laptop. Di buku ada tulisan welcome. Dijadikan kayak sale. Orang kaya. Orang kaya banget itu dia. Orang kaya apa itu pak. Gila bang. Berarti kita harus ngelepasin ide. Eh. Kita harus ngelepasin dia dari penjara gak sih? Gak sih. Gak sih. Ini pertanyaan apa pernyataan ini. Berarti kamu pengen dia dilepasin dari penjara? Iya. Oke. Gimana caranya tapi pak. Kan kita penjahat ini. Kita bikin voting. Kita bikin voting. Apakah dia perlu kita selamatkan atau tidak. Siapa yang setuju atau siapa yang tidak setuju. Kalau dia lagi nikahan. Enak tuh diselametin pak. Selamat ya. Gitu. Kalau sekarang kan enggak. Iya. Bingung saya pak. Kalau beresiko juga kan. Tapi gapapa. Kalau dia berhasil diselametin. Nanti kita syukuran. Dia suruh duduk. Kita syukur lu. Syukur. Ya udah gini aja. Kita akan vote. Semua dikumpulin dulu. Pencet bel. Pencet bel. Mana bel. Pencet jerawat boleh enggak pak? Enggak. Pencet bel. Ini tuh. Pencet bel. Ini. Kumpul. Kumpul. Apa sih. Kumpul. Cukup. 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 Apa sih. Kenapa dipanggil. Ini kan waktunya pulang. Ya waktunya pulang. Kata ini BUMN. Bukan coba jabat yang butuh me time. Penjahat juga butuh. Ya. Betul me time. Kita walaupun penjahat. Tapi kita menggunakan asas demokrasi. Emang ini ya? Jadi kita akan membuat sebuah keputusan penting. Tadi anak seorang mafia sudah ditangkap sama polisi. Kita akan vote siapa yang setuju dibebaskan. Siapa yang tidak setuju. Kita ambil dengan pemilihan suara. Aku sebel banget sih ngapain dipanggil-panggil. Kamu juga sebel gak sih? Aku sebel banget. Aku lagi sibuk. Me time. Tiba-tiba dipanggil ke markasnya. Emang me time nya ngapain? Aku sibuk investasi sih. Eh emang kamu investasi dimana? Aku tuh sekarang lagi investasi di aplikasi NanoFest. Nah buat kalian semua yang lagi nonton. Kalau kalian punya uang sejuta terus pengen dapet untung 7% net. Pertahun kalian wajib banget cobain fitur lock staking dari NanoFest. Caranya gimana? Caranya tuh gampang banget. Kalian gak perlu effort. Kalian cuma perlu di diamin uangnya. Abis itu tinggal dipilih deh mau yang 30 hari atau yang 1 tahun. Jadi hitung-hitung bisa buat nabung. Tuh gitu. Terus terus. Intinya kalau kalian gak mau ada penurunan value nya. Kayak saham kripto dan lain-lain. Bisa banget investasi di lock staking nya NanoFest. NanoFest tuh jadi kayak aplikasi yang sudah berlisensi. Jadi aman maka. Ya udah sekarang gini aja ya. Kembali ke pemungutan suara. Kita akan pemungutan suara. Siapa yang setuju siapa yang tidak. Ate siapin kotak suaranya. Siap. Pemilihan umum tak lama nanti kita. Luruh rakyat menyambut ke amir. Oh pake biliknya. Ini ada biliknya nih. Nah. Nih. Oh biar lu berjudil. Nah. Jadi saya akan bagikan surat suaranya satu-satu. Disini isinya setuju dan tidak setuju. Oke. Gue udah punya Pajero. Karena gue anggota KPPS. Ayo banget KPPS ya pak. Ayo banget. Enak itu. Kerjanya cuma 14 kerja, 15 pensiun. Sehari dah. Enak. Ayo kita coblos yuk. Sini sini. Mari mencoblas. Mana pakunya? Pakunya masuk. Nih pakunya ada di sini. Paku. Silahkan coblos. Siapa yang setuju siapa yang tidak. Dilipet lagi masukin sini. Ini asasnya luber. Langsung umum bebas dan rahasia. Eh jangan. Sorry sorry ulang ulang. Hampir lu. Hampir ke tahun milik. Bereng. Bereng. Ini lama banget lo mau memwarnai. Pak mau pedes? Borek nasi. Tinta ungunya mana pak tinta ungu. Enggak ada tinta ungu. Karena ungunya adanya tinta wali. Hehehe. Ungunya lagi nge-bank. Iya. Oke. Sekarang kita akan hitung ya. Apakah. Wah dalam kotak ada tantri. Hehehe. Kenapa kau merasa? Bedak. Ditunggu. Ini tantri. Tantri yang lucu banget, tantri kocak. Eh koca. Suara pertama tidak setuju. Tidak setuju. Sayang. Sah ya. Ya. Kita liat coblosannya. Setuju hato. Aduh. Ini bukan jamblah. Itu nge-bung. ini pakunya pakai paku bumi ya ini berarti jawabannya setuju satu sama Tidak setuju Tidak setuju ini setuju 32 32 berarti lebih banyak yang tidak setuju dibandingkan yang setuju keputusannya udah jelas dong enggak setuju berarti ya ini dong ih keputusannya di saya apa gunanya pemilu kalau kayak gitu emang suara rakyat itu nggak berada denger ya jadi saya tetap yang akan memutuskan keputusannya adalah kita akan bebaskan si Bang Satria kalau misal-misal kalau misal Pak Prabowo menang salah kalau misal Pak Prabowo menang tapi ternyata yang paling tinggi di negara ini yang nentuin Pak Anies yang menang gimana ya itu mah itu kita harus percaya pada lembaga yang melaksanakan pemilu bahwa suara rakyat itu adalah yang terbaik ya kamu nggak boleh bikin gitu loh KPU parah nih sekarang kita tetap akan bebaskan kok gitu sih kan ini udah udah ada pemilu tapi kamu setuju bebasin kan aku setuju sih ini emang sesuai sesuai kertas suara kita sesuai kertas suara memang dia tidak bisa dibebaskan ya kan pemilihannya kan tadi tiga ya nggak setuju ini nggak setuju nggak setuju satu lagi siapa tapi kita harus sesuai sesuai skrip mau saldo kamu nambah terus setiap detik cukup top up dan lock saldo nano fast kamu untuk dapatkan return sampai dengan 7% net per tahun sesuai sklema return di bawah ini kita tadi sudah sepakat kita akan membebaskan si Bang Satria ya jadi kira-kira apa yang akan kita lakukan kita sogok tak polisi dengan uang ini bang kita godain polisinya sumpah ini dua-duanya nggak ada yang masuk akal polisi nggak bisa di sogok lah gimana sih buktinya banyak pejabat-pejabat terus anggota-anggota politisi-politisi bahkan polisi sekalipun bisa penjara masuk semuanya nggak mungkin bisa di sogok bisa tapi bang digoda dia lu seksi di godain bisa godain godainnya gimana udah mana nanti coba misalnya aku polisi kamu godainnya gimana enggak kebukaan gini-gini enggak nanti udah keburuk nih lihat mukanya enjir kenapa masih 17 tahun guys nanti apa sih konsepnya apa kita sogok godain gini-gini bisa enong Pak gitu tidak bisa polisi itu sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal tiga belas kita tugasnya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat enggak nyobat enggak nyobat enggak nyobat ya enggak bisa nggak mungkin bisa bisa dong Pak emang serius bisa ya bisa ngapain ini ngapain ngapain kepada nongkrong disini anak-anak anak-anak pik ini ya aku bukan anak pik aku bukan anak pik aku bukan bonita kenapa Pak tajung banget ini dimarahin terus dimarahin terus ini dimarahin terus masih ada aja disini lagi nih sepeda ya Allah bukan pake misi kita yang belom-belom ini ya pendek Pak sabar dulu Pak sabar dulu Pak sabar dulu aku bukan boneka sogok sogok atau godain dulu apa sogok godain dulu kamu maunya sogok atau godain dulu yaudah coba 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 godain pake aku bukan boneka mas aduh ini nih anjir boleh dong ya mas ayo mas eh eh santai dulu Pak mbak santai dulu santai dulu jangan buru-buru enggak kamu yang godain aku suara aku suara yuk boleh ya mas ayo mas mas ayo ini kan ceritanya di script kan aku nggak suka cewek kan jadi kan ceritanya aja gitu oh omong iya omong iya omong iya omong buru-buru orang ini apa mas ayo nggak suka sih ada apa ini ada apa ini boleh ya mas kita mau ya kan kamu cepet kamu kita bilang kita mau bebasin si Bang Satria itu boleh ya mas kita menggoda loh mas iya soalnya kita semua temennya Satria iya mas oh gitu eh bu heee wih kamu langsung begitu pak lu lagi digodain Kenapa kaya orang mau di bekap? Gak langsung Gak langsung Gak langsung ini Gak langsung Maju Maju kemana? Maju terus terus tendangan bebas Maksudnya lu tadi yang lu bilang soko Oh Masa gak boleh mas Eh 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 jangan lagi tuh ah Eh Aku gak mempan coba pake cara kamu yang nyogok Eh mempan kok sebenernya Kau gak bilang gak suka cewek Ini di skrip aja Kamu bisa gak godain aku lagi ketan Pak tolong pak ini Ini di saat ini pak Tolong jarang-jarang nih aku digodain Eh apa sih Boleh ya bebasin Satria Boleh ya Boleh ya bebasin Satria ya Aduh beneran kalo ini sih Hahaha Hahaha Gimana pak? Kita minta tolong aja pak Saya ini sebagai penegah hukum harus taat pada aturan yang berlaku Ah jangan bayang Sudah tidak ada lagi Semua yang bisa melanggar aturan-aturan itu Seorang aparat itu Seorang aparat itu harus Harus taat pada aturan Pak Pak kok kayak orang kesurupan ditiup Tuping kamu mana? Disini loh Aku pingin disini Hahaha Karena pak polisi tadi baik bacot Aku akan membuktikan dengan Bacotan pak polisi hanyalah sebuah kata-kata yang golo Udah Disini aku akan taat pada hukum dan peraturan yang pas ya Jadi ini semua Ini semua udah oke Semuanya Ya namanya peraturan itu kan Kita kan tetap menjunjung asas Perdamaian Ada asas-asas kekeluargaan yang bisa kita kedepankan Wah Kita sudah berhasil Bangsa Ini kan geng gua Pak saya aja dong polisi-polisi begini pak Gimana? Kita sudah berhasil Kamu udah kasih belum maunya? Udah tadi dicuri Dikasih kok dicuri Ya udah begini aja Kalau begitu semua Masalah urusannya sama si bangsa tadi Bang Satria Bang Satria Bang Satria tadi itu Ya nanti bisa kita bicarakan baik-baik lah ya Ya pak sebenernya Kalau ditanya saya Saya sih lebih seneng dia ditangkep pak Karena sekarang udah mulai makan hewan warga Ternam warga Itu udah berbahaya Tapi ini beliau emang bukan sembarang beliau ya Kalau begitu boleh di barter dengan ini gak? Oh Ya pak ntar saya mana? Oke Kalau gitu saya akan Mencoba berbicara dengan atasan saya Yang penting semua aman ya Aman 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 Semua aman Tidak ada yang merasa dirugikan disini ya Tidak pak Rugi uangku hilang Alah uang mainannya loh Yang penting Satria balik Iya oke Tadi keluarganya juga cerita Dia udah dua kali disutikmati Tapi memang terlalu kuat pak Baiklah kalau begitu saya coba bicarakan dulu ya Oke Saya permisi dulu permisi awal pak Yes Yes Ya Berarti Berarti kita sudah berhasil emang bebas Sorry ya aku bebas Apa gak denger gak denger Sorry ya aku bebas Wedeh Apa kabar Baik Baik Siapa yang bebasin aku tadi? Kita dong Kamu Kita berdua Jadi dua cewek ini berlomba-lomba untuk ngebebasin kamu Iya Karena kalau yang ini suka katanya sama penampilan kamu Iya wow Kalau ini dia suka sama karakter kamu Kamu tuh digila-gila sama dua cewek ini Iya aku suka penampilanmu sekarang Kalo bisa dua kenapa satu Kalo bisa dua kenapa satu Iya Kamu pernah ada yang dengkulin gak? Dengkulin kamu bang Dengkulin tuh apa? Iya di Oh disendeng burungnya Oh Oh Ini kita bahas apa sih ini? Kamu gini aja deh Dua cewek ini Kayaknya suka banget sama kamu Kamu tinggal pilih Mau yang ini Yang tadi rera mengorbankan apapun uang Bahkan dia mengorbankan untuk membahaskan kamu Atau bahkan dia Dia tadi sampe gode-godein polisi buat ngebebasin kamu Kamu pilih mana? Capis? Atau Rahel? Rahel lagi deh Kamu rela balikan sama aku Enggak Enggak Kalau kamu tetep tulus Bentar kalian cium sesuatu gak? Apa sih? Ada bau sampah Sampah masyarakat Kamu jangan gitu Dia pacar aku sekarang Ini pacar kamu juga? Enggak Iya kamu ceritanya berdua berlain Ya udah iya banget pacar banget Yaudah kamu ikut aku ke bantar geban lu Tempat pengolahan Eh apa sih cowok tuh jangan direbutin Apalagi dimanfaatin Nanti adanya ngebatin Aku mau pantun Pantun apa? Ke Jakarta cari kerja Satria Satria kamu sama aku aja Satria kamu sama aku aja Kok kamu shopping sih? Terus maaf ya Terus kamu mau jadi mau yang mana nih? Ini apa ini? Ini Ini apa ini? Enggak dia kan acting doang Acting doang Acting doang Seandainya dia polisi Kamu harus bebasin temen kamu Kamu ngerainya gimana? Bebasin temen aku Jadi poin jadi polisinya gue Boleh ya Boleh ya Boleh ya Makasih ya Terima kasih Eh lu Kok ngerampok Gak apa-apa Satu suara itu berkesan Buat halo Kamu lo gak bisa nyoblos Oh gak bisa nyoblos 14 Februari loh Itu jaman-jamanya orang nyoblos ya pak Iya Aku baru bisa nyoblosnya Juli Oh Juli Oh usianya belum cukup Iya bisa gak diundur gitu Ya gak bisa Loh dia Pemilu orang biayanya aja triliunan harus ngundur gara-gara satu orang nungguin. Yang bayarin siapa sih? Yang bayarin negara, kan ada anggaranya. Yang punya negara siapa? Yang punya negara, ya kita semua rakyat Indonesia. Kok gak pernah bayar? Pajak kamu bayar pajak. Kamu bayar pajak kan? Itu kamu bayar ke negara. Tapi kamu suka juga tadi katanya. Mana ada kesuka? Tadi yang bilang kamu nggak ngomong. Kamu bilang sebelumnya di tekskitch. Waktu briefing tadi suka kamu. Briefing nggak ada orang? Pak briefing dia gini-gini. Kamu bilang, ntar kalau dia datang aku mau tiktokan. Kamu yang ngomong tadi kan? Aku mau tiktokan. Sumpah, guys jangan percaya guys. Jadi dia bilang ya mau ngeja tiktokan kalau datang. Kamu merah banget. Gak siapa? Bukan. Aku nggak kasihan dia di framing. Ya anjir. Gapapa ini namanya industri. Kamu waktu dia keluar kok kayak kaget. Ini pasti jadiin thumbnail nih.